Halo BB Squad, welcome back to Pony Beauty's channel, aku Belinda Budri, di video kali ini aku mau share ke kalian 5 serum favorit aku, top 5 serum aku, tapi sebelumnya aku mau cerita sedikit dulu tentang kulit dan concern aku, kulit aku itu kombinasi cenderung dry, kalau concernnya sebenarnya gak jauh-jauh dari permasalahan kalian-kalian juga, mau menduk lah, yang kadang-kadang ada kerutusan kalau misalnya mau dapet terus ada dirawat, cuma karena aku sekarang udah 2 tahun ini, aku ngomornya 28, jadi udah mulai nyoba-nyobain, eksplor-eksplor produk-produk itu yang fungsinya anti-aging. 5 serum ini akan aku bahas berdasarkan kandungan, jadi mulai dari vitamin A, B, C, habis itu nanti lanjut ke kandungan-kandungan lainnya. Nah yang pertama itu, Stamin A atau Retinol, ini adalah L-C Green Active Rejuvenating Night Serum. Dia isinya ada, Retinol, Multi Pactite, Hyaluronic Acid, Myasinamide, PHA, dan Licorice Extra. Fungsinya untuk Rejuvenate, Boost Radiance, Reduce Lime, Fringles, and Age Pop. Jadi untuk mencerahkan, menurangi dengan salus, kering, bot, dan tanda-tanda perkeluanan. Packaging, dropper, standar, 20 mili, ini pake sticker gitu, botolnya Dove. 1% Encapsulated Retinol dan Multi Pactite Complex. Fungsinya adalah untuk peremajaan kulit ya, karena retinol kan dia itu meremajakan kulit. 1% retinol itu udah tinggi banget, efeknya, efek nanti-nya itu bisa bikin kulit jadi kering. Jadi triknya adalah, kalo kalian mau mulai memasukkan intretinol ke dalam skincare-up kalian itu pelan-pelan. Jadi gak bisa setiap hari itu gak banget. Bisa dari dua kali dulu seminggu, habis itu baru tiga hari sekali gitu. Dan kalian tuh reaksinya tuh kayak gimana. Kalo aku personally, untuk pake si Active Rejuvenating Night ini tuh gak benih bukan kering sampe di area sekitar lebih raput, jadi makanya aku bisa rekomen ke kami ya. Ini dari yang vitamin A, efeknya apa? Plump gitu. Kayak lebih rata teksturnya, warnanya juga jadi lebih rata. Youthful, lebih ngeliatan muda. Lebih memancarkan cahaya gitu. Kayak lebih kenyal aja gitu rasanya kalo cocok sama retinol. Cara penggunaan ini itu diaplikasiin secara merata di wajah dan leher. Pijat sampe produk meresap. Stepnya adalah setelah pake toner dan sebelum moisturizer. Biasanya aku pake moisturizer sandwich. Jadi sebelum retinol, moisturizer yang ringan dulu, yang gel cream. Terus sebelum itu pake retinol serum, habis pake moisturizer lagi. Selanjutnya, ini kan vitamin A. Dan itu vitamin B. B3 itu niacinamide. Heal Brightening Caution, niacinamide plus acetyl glucosamine plus zinc BCA. Packaging dropper, ini 15ml. Kaca ya. Gampang ngeresap dan gak feeling. Kandungan utamanya 5% niacinamide, 2% acetyl glucosamine dan zinc BCA. Serum lokal niacinamide dan acetyl glucosamine tuh aku gak nemu ada di brand lain. Niacinamide itu kan mencerahkan noda hitam. Tapi acetyl glucosamine itu mencegah terbentuknya noda hitam baru. Selain niacinamide dan acetyl glucosamine, dia juga ada ZPCA. ZPCA itu fungsinanya buat apa? Itu untuk mengontrol produksi minyak. Kenapa niacinamide plus acetyl glucosamine yang sangat melembangkan yang hydrating itu di combine sama ZPCA adalah supaya kulit kalian tuh gak jadi over hydrated, over berminyak. Tapi oil productionnya tuh juga di balance gitu. Diseimbangkan. Gak berlebih gitu. Kalau efeknya di kulit, itu memang terasa bekas jerawat. Terutama yang PIH ya. Yang gelap, yang hyperpigmentation. Itu cepet banget pudarnya. Cara pakenya sama setelah toner dan sebelum kelembang, pakai serum ini. Kenapa dia produknya cair banget? Menurut aku justru enak ya. Karena kalau misalnya serum itu kadang-kadang kalau yang terlalu tebal, terus dia jadi menggumpal kan setelah kalian pakai produk itu. Habis itu kalian pakai produk lain tuh ada kemungkinan dia menggumpal. Nah kalau ini gak killing. Pakainya sebanyak apa, berapa tetes. Pokoknya satu muka ke cover. Mau tiga tetes, lima tetes, tujuh tetes. Pokoknya seluruh bagian muka kalian tuh udah ter-cover dengan value ini. Lanjut, ini tadi vitamin A, B. Nah ini sekarang yang pencerah tapi selain niacinamide. Karena ada juga orang-orang yang ngerasa kalau pakai niacinamide gak gitu cocok. Jangan khawatir. Ada alternatifnya untuk pencerah juga itu Arbutin. Cuman kalau Arbutin gak bisa dipakai ibu hamil ya. Kalau yang niacinamide bisa. Yang Arbutin ini, yang Arbutin Dio Skin B, ini Alpha Arbutin 3% plus Grape Seed. Itu yang aku suka. Kenapa? Karena kombinasinya unik banget. Jadi bukan cuma Arbutin aja tapi ada antioksidan dari Grape Seed. Kalau dari packaging, ini warnanya lucu banget. Aku terus betuknya dropper. Ini isinya 30ml. Teksturnya itu gel. Pakainya itu jangan terlalu banyak. Karena kalau misalnya dipakai terlalu banyak, terus dia belum bener-bener nyeram. Terus kalian timpak lagi pakai produk lain. Itu tuh yang biasanya jadi menggumpal tuh karena itu. Karena produk yang sebelumnya belum menyerap dengan sempurna. Nah, kalau yang ini aku pakai untuk semuka itu 3 tetes. Karena dia kan konsistensinya tebal gitu kan. Jadi bisa diratain ke seluruh muka. Efek yang dirasain di kulit aku di body, Alpha Arbutin itu tidak sekuat niacinamide. Jadi ini lebih ke overall complexion aja sih. Jadi mencerahkan ke keseluruhan complexion dibanding spot-spot khusus. Kalau misalnya kalian mau pakai banyak, Pakainya di malem aja. Jangan di pagi. Karena menggumpal itu akan kelihatan sekali kalau kalian pakai makeup. Jadi kalau misalnya malem kan nggak pakai makeup. Jadi ya, nggak apa-apa gitu. Cara pakainya sama juga setelah toner. Jadi di kulit yang bersih setelah toner sebelum terlembab, Kalian pakai dulu serum Aqua Skin ini. Nah, selanjutnya masih dari Aqua Skin. Aqua Skin Miraculous Refining Serum. 10% AH, 3% BHA, 2% niacinamide, dan ceramide. Dan menurut aku ini adalah serum yang kuat banget. Acidnya kuat banget. Dan pas pertama kali dipakai ada merih. Tapi sangat kepada dengan hasilnya. Oke, kita ngomongin packaging dulu. Ini kaca, 30ml. Tekstur. Teksturnya gel. Warnanya putih gini. Gampang sih diratain, enak. Terus dia ini termasuknya, tergolongnya adalah exfoliating serum yang strong ya. 10% loh AH-nya. Dan pH-nya 3%. Itu super duper strong. Jadi kalau misalnya kalian nggak pernah pakai acid sebelumnya. Aku nggak rekomen untuk langsung coba serum ini sih. Ini tuh serum exfol untuk orang-orang yang udah sering pakai acid. Pas pertama kali dipakai. Even di aku nih ya. Yang udah terbiasa pakai acid. Itu tuh masih ada rasa perihnya. Masih ada tinggilingnya. Makanya kuncinya adalah jangan pakai terlalu banyak. Dan jangan pakai tiap hari. Pakai dulu yang presentasenya kecil. Baru kalau udah lolos, udah kebiasa. Upgrade ke yang ini. 10% ini. Perbualan juga tuh udah cukup banget. Karena dia presentasenya tinggi. Meskipun ada rasa perih-perih dikit. Itu cuma di awal. Jadi untuk pemakaian kedua dan selanjutnya tuh aku nggak kasih perih. Dan hasilnya itu bener-bener menurut aku. Di kulit aku kerasa banget sih. Kalau misalnya ada yang kayak kulit yang beruntusan. Yang kayak komedo. Itu komedo apa white hat atau black hat. Itu pakai ini. Angguk banget sih. Cuman ya memang kuncinya. Kalian harus pakai pelembab yang bener-bener pelembabin. Itu satu. Dan kedua. Tidak dipakai setiap hari. Karena memang ini nggak di rekomen untuk pemakaian setiap hari. Dan ini pakenya di malam aja. Jangan pernah pakai ini di pagi. Kalau dari efek ya itu tadi. Bikin beruntusan tuh cepet hilang. Terus abis itu texture kulit lebih bagus. Overall complexion lebih cerah. Tapi yang paling kerasa emang beruntusan sih. Aku kerasa kayak dia tuh langsung ngebuka poli-poli yang tersumbat gitu. Makanya aku suka banget sama exoacidnya Amoskin. Dan meskipun dia kuat banget. Tapi dia tetep kesayangan aku gitu ya. Karena ya efeknya di kulitku terasa. Terakhir. Ini yang anti-aging. Sebelum brand ini mengeluarkan handungan ini. Aku nggak begitu tertarik. Kenapa aku nggak tertarik? Karena mahal banget. Salmon DNA di klinik itu sangat-sangat mahal. Jadi aku bahkan nggak mempertimbangkan untuk melakukan treatment itu gitu. Meskipun aku tahu menurut orang-orang yang udah melakukan. Katanya itu eh itu anti-aging banget sih. Itu bener-bener kulit. Lu jadi plam, jadi kenyal lagi. Kayak kulit baru gitu. Tapi kemudian brand ini mengeluarkan serum dengan kandungan salmon DNA. Fortunately, untungnya aku cocok. Jadi ini adalah something. Salmon DNA plus Marine Collagen Elixir. Jadi isinya adalah. Ada Marine Collagen-nya. Ada Sudo Altheromonas Ferment Extract. Ekstrak-ekstrak tumbuhan juga yang semuanya non-fragrant. Dan sangat hydrating. Ada turmeric extract juga untuk brand ini. Ada pearl powder. Ada henna extract. Ada tokoferol. Nggak ada potensial editing ingredients. Dan juga nggak ada synthetic fragrance. Ataupun drying alcohol. Sama dengan mereka semua. Nggak ada synthetic fragrance. Ataupun drying alcohol. Kalau dari efek. Emang pas pertama kali pakai. Rasanya kayak ya hydrating doang gitu. Kalau dipakai terus-menerus. Emang terasa kulit tuh lebih kenyal. Kenyalnya tuh beda. Kenyalnya bukan kalau kalian pakai hyaluronic acid. Kenyalnya tuh yang lebih full gitu loh. Aku susah juga sih menjelaskannya. Karena itu harus dirasain sendiri. Cuman pesan dari aku adalah. Jangan expect hasil itu dari pakai satu. Dua kali doang. Ini aja nih aku udah botol yang kedua. Habisin dulu satu botol. Baru kalian decide apakah. It works on you or not. Menurut aku kalau kalian cari. T-aging. Ingredient. Baru exploring gitu. Baru pemula. Mulai dengan salmone DNA. Karena kalau pun kalian. Belum ada fine line. Belum ada keriput. Tapi dapet hydrationnya. Juga udah bagus banget. Begitu. Packaging dia ini. Ini kaca. 20 mili. Teksturnya itu. Gel. Parang-parang. Terus. Nggak ada aroma apa-apa. Ini semua nggak ada aroma apa-apa. Paling yang ini agak bau lem sedikit. Karena AHAR memang agak. Dari samanya agak bau lem. Cara pakenya sama. Setelah pake toner. Sebelum pake pelembab. Kalian pakai ini. Kalau ini. Karena dia tuh sifatnya. Komplementary atau pelembab. Jadi sebenernya bisa dilayer. Cuman layeringnya pake apa. Kalian bisa langsung cek ke website-nya something. Karena aku nggak hafal. Karena aku tipe orang yang biasanya. Kalau udah pake satu serum. Yaudah satu. Aku nggak suka pake banyak-banyak serum. Dalam satu waktu. Cuman kan aku tau nih. Ada yang sukanya pake satu dua serum. Dalam satu rangkaian. Dua atau tiga gitu. Jadi. Silahkan di cek di website & consulting. Supaya. Bener gitu arahannya. Kalau Salmon di-nya sih. Dari aku tau ya. Dia kompetit itu lagi. Sama apa aja. Jadi misalnya kalian mau pake. Nized Remind dulu. Sebelum Salmon di-nya boleh. Mau adutin dulu. Boleh. Bahkan setelah AH ataupun setelah retinol juga setahu aku ya, boleh-boleh aja gitu. Tapi balik lagi pastinya ke kulit masing-masing dari kalian itu reaksinya gimana ya. Cuman kalau dari segi aturan sih nggak ada yang perlu dihindarin ketika kalian pakai kandungan Salmon DNA. Kalau dari harga kelima-limanya, karena btw ini lokal semua, jadi memang harganya tuh termasuknya bukan yang mahal. Kalau dari ini semua seinget aku, sorry kalau aku salah tapi kayaknya yang lumayan terai sih itu si Salmon DNA ini. Kalian bisa langsung cek di website Pony Beauty atau di Shopee nya juga. 5 serum ini semoga bisa jadi referensi untuk kalian yang nyari kandungan-kandungan tertentu atau fungsi-fungsi tertentu. Jadi semoga reviewnya, copy lah si serum kesukaan aku ini membantu kembalian. Jangan lupa like terus share ke temen-temen. Komen juga serum andalan kalian, serum yang kalian tuh nggak bisa hidup tanpa serum itu tuh serum apa. Silahkan tulis di komen. Subscribe ke channel Pony Beauty dan jangan lupa juga klik notification supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pony Beauty. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax